PEMBICARA 1 Paul menilai Bupati Lembata sangat lambat dalam membentuk tim fasilitator desa. Apalagi saat ini, roda pemerintahan di tingkat desa sudah mulai berjalan, usai pelantikan Kepala Desa beberapa waktu lalu. Padahal berdasarkan regulasi, Paul dulu mengatakan Kepala Desa punya wewenang untuk mengangkat perangkat desa. Namun kewenangan ini harus difasilitasi oleh tim fasilitator kabupaten yang juga bertugas mendata lowongan perangkat desa-desa di Kabupaten Lembata. Hal ini disampaikan Paul dulu saat rapat kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Lembata bersama tim orta pemerintah Kabupaten Lembata pada selasa 18 Januari 2022. Kepala-kepala desa yang terpilih itu mereka menyampaikan kami ini punya kewenangan untuk mengangkat aparat desa, sekretaris, kaur, seksi, tetapi macam tidak punya ruang sama sekali ini. Bisa jadi isi kepala pemahaman seperti ini dibebankan oleh kita yang dari Kabupaten. Padahal aturan itu memperbolehkan, aturan memungkinkan Kepala Desa mengangkat aparat desa dengan memperdomani peraturan daerah nomor 1 tahun 2017, turunannya di Perbuk nomor 48 tahun 2018. Desakan ini juga disampaikan Paul dulu, mengingat adanya wacana penarikan sekretaris desa yang berstatus ASN oleh pemerintah Kabupaten Lembata dalam waktu dekat. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT.